Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat mongkrong untuk Anda yang ada di Jakarta Selatan. Di sana ada Galau Coffee and Kitchen, Tribuners. Cafe yang dibangun sejak 4 tahun lalu ini berada di tempat yang strategis. Selain itu, lahan parkir yang disediakan oleh cafe ini juga cukup luas, Tribuners. Tak heran, Galau Coffee and Kitchen ini kerap digunakan oleh berbagai komunitas. Dan untuk melihat lebih detail suasana cafe, kita sudah terhubung dengan rekan Leonardo Pujol dari Kota Kota. Silahkan, Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Galau Coffee and Kitchen merupakan sebuah cafe dan restoran yang terletak di Jalan Adiaksaraya, nomor 5 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Owner Galau Coffee and Kitchen, Rinto Aditya Prakoso mengatakan, pemilihan nama tersebut bukan berarti bermakna galau atau bunda gulana. Rinto menginformasikan, galau diambil dari bahasa Portugal yang artinya cafe latte. Lebih lanjut ia menjelaskan karena signature di Galau Coffee and Kitchen adalah kopi susu gula aren. Ditemui wartakotalife.com saat perayaan Hood Ikatan Sport Harley Davidson atau ISHD yang ke-54, Rinto mengaku cafe miliknya tidak tersegmentasi untuk kalangan tertentu saja. Rinto menginformasikan, kafenya selalu ramai digunakan oleh komunitas apa saja untuk mengadakan kegiatan di situ. Lebih jelas ia menginformasikan selain kopi ada juga jus, leciti, dan makanan kecil maupun besar seperti Sob Iga, Soto, Rawon, dan sebagainya. Rinto mengaku, cafe yang dibangun sejak 4 tahun yang lalu tidak terlalu memiliki perbedaan dengan cafe lainnya. Hanya saja tempatnya itu sering digunakan kegiatan oleh beberapa komunitas dibanding cafe yang lain. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com, lokasi cafe cukup strategis dengan lahan parkir yang luas. Cafe memiliki bangunan dua tingkat dengan tempat duduk yang nyaman. Selain itu, beberapa ornamen motor terpampang di titik dinding cafe tersebut. Lebih lanjut, Rinto menginformasikan untuk harga minuman dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp40.000. Lalu untuk makanan, ada di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp50.000. Lebih jelas, Rinto menginformasikan Galo Cafe & Kitchen buka setiap hari. Untuk weekdays, pada pukul 11 hingga 22 WIB. Sedangkan saat weekend, pada pukul 8 pagi hingga 11 malam. Demikian informasi kembali pada Ariska di studio. Baik, terima kasih Leon dari Warta Kota dan Tribuners. Tadi rekan Leon juga sempat berbincang dengan Rinto Aditya Prakoso, owner Galo Coffee & Kitchen. Berikut liputan lengkapnya. Dengan klub kita, dengan kompulitas kita, dan mudah-mudahan bisa berguna dengan member-member lain ataupun klub-klub lain yang bisa menggunakan tempat kita. Oke, Pak ada hadapan gak sih, Pak? Untuk YSHD atau member-member yang lain, Pak? Lebih solid lagi dan lebih maju lagi. Oke. Pak, bergeser sedikit. Ini Bapak kan pemilik kafenya ya? Iya. Kafenya apa sih namanya? 168 Garats tempat. 168 Garats Cafe. Ini tempatnya untuk coffee shopnya kami, Galo Coffee. Galo Coffee. Galo Coffee. Tapi bukan bunda-bulana. Galo Coffee itu ambil dari Portugal yang artinya cafe latte. Cafe latte. Menunya apa? Menunya kopi susu, setiap kita kopi susu gula aren atau Galo Coffee. Selain kopi, kita juga ada jus, kita ada es leciti, dan menu-menu kecil seperti luti gendang makanannya, sotiga, sotorawon, dan lain sebagainya. Untuk harga, Pak? Untuk harga, kisaran cukup dengan dompet kita masing-masing. Kisaran berapa, Pak? Miniman kita mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp40.000, dan makanannya juga mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Fasilitas apa yang ditawarkan cafe? Fasilitas tempat ruang terbuka, parkir yang luas, dan khususnya musola yang memadai untuk kita. Selain Wifi. Udah sudah kapan, Pak? Terbentuknya sudah kapan? Empat tahun yang lalu, tahun 2018. Kita mulai start tiga tahun 2019. Juru bisa bulan. Kita mulai 4 tahun, baru 3 tahun. Ada berapa karyawannya? Karyawan sekarang 7. 7? Untuk omset, Pak, kira-kira berapa sih? Untuk omset, Alhamdulillah. Bisa menyalakan tempat ini, memakmurkan karyawan. Kisaran berapa, Pak? Kisaran omset ya. Omset 100. 100 juta? Per bulan. Per bulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.